Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo mengakui tidak mudah untuk membebaskan Jakarta dari ancaman banjir. Yang bisa dilakukan dalam waktu singkat adalah mengurangi ancaman banjir, seperti membersihkan saluran air dari sampah-sampah. Ancaman banjir mulai membayangi Jakarta. Genangan air hingga berpuluh-puluh sentimeter langsung terjadi di mana-mana ketika Jakarta diguyur hujan berjam-jam pada minggu siang. Warga Jakarta pun kembali siaga, akan datangnya banjir besar yang siap menenggelamkan ibu kota. Sementara itu, solusi permanen yang bisa mencegah Jakarta ketika dilanda banjir belum terlihat sampai saat ini. Bahkan Gubernur DKI Jakarta yang baru satu bulan memerintah Joko Widodo akhirnya mengakui tidak mudah memecahkan persoalan banjir di Jakarta. Banjir yang namanya macet itu perlu proses. Jadi jangan mengharapkan saya ke dewa langsung balik tangan selesai semuanya, masalah banjir, entah genangan, entah banjir, entah yang namanya hujan, yang gak mungkin. Dewa aja belum tentu bisa. Jokowi mengatakan saat ini yang bisa dilakukan dalam waktu cepat adalah membersihkan saluran-saluran air, agar sampah tidak menghambat aliran air. Masyarakat Jakarta juga terus diberikan himbawan untuk melakukan gerakan kerja bakti dalam rangka membersihkan saluran air. Jokowi mengaku sudah memiliki program banjir untuk jangka menengah maupun jangka panjang, namun butuh proses dan waktu untuk menyelesaikannya, seperti pengerjaan banjir kanal timur, cengkareng drain, dan normalisasi kali pesanggerahan. Membelokan air yang ada dari atas ke waduk yang direncanakan di Ciawi, memang itu proses yang gak panjang. Berpuluh-puluh tahun aja belum rampung, baru saya baru empat minggu aja dikejar-kejar itu. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, wilayah Jakarta Utara berpotensi banjir paling tinggi, yakni 51 persen, Jakarta Barat 19 persen, Jakarta Timur 17 persen, Jakarta Pusat 7 persen, dan Jakarta Selatan 6 persen. Sekitar 500 ribu penduduk Jakarta Timur terancam kena banjir pada musim hujan kali ini. Salah satu penyebab besarnya ancaman banjir di Jakarta, akibat 60 persen daratannya berada di bawah permukaan laut. Selain itu, karena hujan lokal, Jakarta pun terancam banjir kiriman dari wilayah Bogor yang terus berulang-ulang terjadi.